Haleluya, haleluya. Topik sore hari ini yang kita mau renungkan bersama, bicarakan bersama, praktekkan bersama adalah tentang bersatu kita teguh dan bercerai, kita runtuh. Jangan dipelesetkan bercerai kawin lagi, itu urusan dunia. Ini kita betul-betul mau bersatu dan hari ini kostum yang digunakan adalah kostum Bali. Untuk melihat fakta bahwa negara kita ini sebuah negara kesatuan, dari berbagai-bagai suku, dari berbagai-bagai budaya, tetapi bisa disatukan. Dalam masyarakat kita sebenarnya kata bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, ini sesuatu yang sudah terbiasa, sudah yang bukan hal baru. Dan sikap persatuan dan kesatuan ini harus digalakkan guna menghindari perpecahan, sebab Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki perbedaan latar belakang, suku, ras, dan juga agama. Dan salah satu ilustrasi yang seringkali digunakan, salah satunya adalah lidi. Jika lidi itu cuma satu, dia tidak bisa digunakan apa-apa. Atau lidi ini ratusan, tetapi tidak diikat. Dia itu juga tidak bisa dipakai untuk nyapu. Maka lidi yang jumlahnya banyak, maka perlu diikat, dan itulah kesatuan. Dari sebuah lidi, maka bisa digunakan untuk bekerja. Semakin lidinya banyak, semakin bisa dipakai nyapu, jauh lebih banyak. Di kandang saya, saya menyatukan dua sapu. Dua sapu saya ikat pakai kawat, tarik bendrat, sehingga kalau saya sedang membersihkan kandang, walaupun sampahnya itu banyak, tetap penat. Karena sapu saya dua, bukan sekedar satu. Semakin yang disatukan banyak, maka dia bisa bekerja jauh lebih kuat daripada sedikit yang disatukan. Nah, kali ini saya mau sampaikan tentang, saat Laban bersatu dengan Yaakub dan Tuhan Allahnya, Yaakub, Laban akan mengalami hal luar biasa. Tadi ibadah raya yang ketiga, saya sampaikan tentang persatuan, kesatuan antara Abraham dengan Lot. Pada waktu Lot bersatu dengan paman Abraham, Bapak orang beriman, Lot mendapatkan, setidak-tidaknya mendapatkan keluarga baru. Lot memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan juga Lot bisa mendapatkan kekayaan dan juga rumah. Tapi pada waktu Lot memisahkan diri, bercerai dari Abraham, maka Lot kehilangan Tuhan Allahnya, dan dia tinggal di Sodom, dan juga Lot kehilangan harta pendahnya, bahkan Lot kehilangan generasi. Karena anak hasil pemerkosaan putri-putri Lot, menghasilkan Moab dan Amon, sebuah suku bangsa, yang terus hidup di bawah kutuk sampai ratusan tahun sekalipun. Nah hari ini kita mau belajar dari sisi Laban. Mari kita akan baca sama-sama kejadian 30 ayat 27 ini. Sama-sama ya, siap? Satu, tiga. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasihmu, telah nyata kepada aku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Yang merah dibaca sama-sama. Satu, tiga. Telah nyata padaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Laban sadar, sesadar-sadarnya bahwa berkat yang dia alami ini tidak terlepas dari kehadiran Yaakob dalam bisnisnya, dalam peternakannya. Dalam hidupnya, maka Laban diberkati. Jangan lupa, jangan hanya memandang Yaakob sebagai orang yang lari dari rumah. Sebab memang dia ada konflik dengan Esau, di hadapan Tuhan bagaimanapun Esau, anak pertama, anak sulung, tetapi dia sudah memandang rendah kesulungan. Dan hak kesulungan sudah jatuh ke tangan Yaakob. Berarti, janji Tuhan kepada Abraham, kepada Isaac, akan jatuh kepada Yaakob. Dimana Yaakob tinggal, maka keluarga itu diberkati. Tuhan sudah berjanji memberkati Yusuf. Yusuf itu tinggal dimanapun, dibuang dimanapun. Maka kota itu diberkati. Nah hari ini kita lihat bahwa betul-betul Laban mengalami semuanya ini karena Yaakob. Tetapi coba bisa bayangkan, manakala Laban berupaya berpisah dengan Yaakob, berupaya menyinggirkan Yaakob, maka segala sesuatu yang tadinya terjadi, tidak lagi terjadi dalam hidupnya. Perhatikan pasal 30 dan 30, sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat. Dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Saat Lapan bersatu dengan kepenakannya yang memegang tongkat perjanjian Abraham, Isaac, dan Yaakob. Dan juga ingatlah bahwa Yaakob inilah yang nanti Tuhan kasih nama yang baru sebagai Israel dan kedua belas anaknya menjadi suku-suku. Jadi dia adalah orang yang memegang hak kesulungan. Dan saat Lapan menerima Yaakob dalam hidupnya, maka harta milik Lapan bertambah-tambah sedemikian rupa. Dan manakala Yaakob kembali ke kaum keluarganya lagi kepada Esau, kepada Isaac, maka hal yang sama ini tidak terjadi dalam hidup Lapan. Apa yang membedakan kampung halaman Lapan dengan kampung halaman Yaakob? Yang membedakan adalah Lapan ini tergolong keluarga yang sedikit percaya kepada Allah Abraham, tetapi tidak sekuat Abraham. Ya, makanya kalau kita jadi Kristen itu yang sungguh-sungguh. Amin. Jangan separuh-separuh. Ya, Pak Chris Marantika punya istilah separuh benar sama dengan salah. Separuh salah sama dengan salah. Jadi lebih baik hidup dengan Tuhan itu sungguh-sungguh. Amin. Ya, sebenarnya kaum keluarga Ripka, saudaranya Ripka, itu percaya kepada Allah Israel, tetapi masalahnya tidak sungguh-sungguh. Makanya satu diantara sungguh-sungguh dipanggil dari kampung halamanya berada di tanah perjanjian. Itulah Abraham. Jadi perlu sungguh-sungguh. Sebab mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi termasuk kota Salatiga dan siap mencurahkan kekuatannya kepada siapa kepada orang yang bersungguh hati kepada Tuhan. Mungkin ini tip bagi anak muda. Kalau setelah anak muda mau cari pasangan hidup, cari pacar, cari calon suami, calon istri, lihatlah cara ibadahnya. Kalau cara ibadahnya gak sungguh-sungguh-sungguh, nanti gue duitnya gak sungguh-sungguh. Nanti dalam berumah tangga juga gak sungguh-sungguh. Kalau datang ke gereja saja selalu terlambat, itu nanti kalau menjadi karakter, itu akan terjadi juga dalam pernikahan. Jadi mesti dilihat sejak dini bagaimana karakter itu. Karena karakter itu akan terjadi dalam hidup sehari-hari. Bukan dilihat dari perkataannya, tetapi dilihat dari tindak tanduk hari ke hari. Ini sebuah tip yang penting bagi anak-anak muda. Karena seringkali kalau sudah terlanjur jatuh cinta, itu ada pepatah mengatakan bahwa tai kucing pun rasa coklat. Orang kalau sudah jatuh cinta itu perasaan dan pertimbangannya itu tidak rasional. Makanya Firman mengingatkan jangan menjatuhkan cinta sebelum waktunya. Kadang-kadang kan gini, cinta itu apa sih Pak? Cinta itu perasaan. Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah kalau kita memilih pasangan hidup berdasarkan perasaan jatuh cinta, maka itu baru sepertiga dari jiwa. Itu sepertiga dari keseluruhan. Makanya kalau kita mengandalkan perasaan pasti kelak kita akan menuai penyesalan. Ternyata pilihanku tidak seperti yang kubayangkan. Karena ngambil keputusannya berdasarkan perasaan. Lalu Pak gimana caranya ngambil keputusan? Ini tip bagi orang yang belum menikah. caranya begini, sebelum menjatuhkan cintanya, sebelum nembak orang, maka doa, katakan doa. Perhatikanlah contoh Ishak, pada waktu dia mendapatkan ribka, Ishak berdoa, Abraham berdoa, Elaser berdoa, yang berdoa untuk mendapatkan ribka itu banyak orang dalam hidup Ishak. Suatu kali bertemu betul di perempatan dan Ishak jatuh cinta dan ternyata orang yang ditemui di perempatan tadi, ada tamu yang dibawa Elaser dari kampung lain, negeri lain dan ketemu. Jadi, kadang-kadang gini, Pak, kita menuruti Alkitab kan kapan jatuh cintanya? Ada, Tuhan itu juga ngerti perasaan kita. Dia juga manusia, dia ngerti perasaan kita. Bahwa kita perlu jatuh cinta dan sebagainya, dia ngerti. Masalahnya adalah sebelum cintanya dijatuhkan, kita harus berdoa. Seringkali kan terjadi zaman modernnya gini, pacaran dulu, setelah pacaran sekian lama, baru doa. Yuk kita doa, kita ini jodoh atau bukan? Kita doa, Tuhan pacarku ini jodohku atau bukan? Kan Tuhan jawabnya bingung, mau dijawab bukan, pasti nangis, dijawab iya, pasti bukan gitu loh. Nah, mestinya adalah, idealnya adalah doa dulu, baru cintanya dijatuhkan. Ya, tapi ini sudah dunia modern kadang-kadang sudah agak terbalik, makanya saudara hancur perasaan dan seterusnya. Ya, itu nanti perlu pembahasan di topik lain lah. Tapi ini yang saya mau sampaikan disini bahwa semua yang terbaik itu Tuhan telah berikan kepada Abraham, Isaac, dan Yaakob. Siapa yang bersatu dengan Yaakob, orang itu diberkati. Semua yang terbaik di muka bumi di antara malaikat, di antara Nabi adalah Yesus. Siapa yang bersatu dengan Yesus sudah akan dapat segala-galanya. Makanya waktu Lot berupaya menjauh dari Abraham dia kehilangan segala-galanya sebab penyertaan Tuhan ada di dalam Abraham. Dan dia meninggalkan, tadinya hanya tinggal dekat Sodom, tapi lama-lama menjadi penguasa di Sodom dan itu mengerikan. Akhirnya, anak-anaknya, putrinya, kedua putrinya mengerti bagaimana cara memperkosa bapaknya itu belajar dari mana? Belajar dari Universitas Sodom. Bukan Satya Wacana, bukan. Sodom. Universitas Kristen Sodom, mungkin gitu. Karena itu mereka tinggal di Sodom. Jadi, begitu Lapan menjauh dari bercerai dari Yaakob, maka harta benda yang dulunya bertambah banyak itu tidak akan lagi bertambah. yang kedua, saat Yaakob dan Laban masih bersatu, yang terjadi adalah peternakan Laban aman. Perhatikan, selama 20 tahun ini aku bersama-sama dengan kau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Dua tahun pertama ini saya belajar peternakan kami ada domba, kami ada kambing. Ada kambing kami melahirkan, ada yang mati. Kambing kami ada yang melahirkan beserta rahim-rahimnya itu keluar semuanya. Tidak lama kemudian mati juga. Dari peristiwa-peristiwa ini ada domba kami yang sakit infeksi mati. Ada domba kami yang mencari makanan dan kageknya ada di pipir sumur, masuk ke sumur ada juga ke jemur sumur ya matilah. Sumur 12 meter. Dari situ saya belajar Tuhan sebenarnya kalau di waktu lampau para nabi kita peternakannya bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak itu faktor berkat Tuhan. ternyata ternak itu tidak mudah. Beberapa peternak yang backgroundnya dokter hewan sekalipun juga tetap ada yang mati. Jadi kalau sampai dombanya lapan itu tidak pernah keguguran ini pasti berkat Tuhan. Tidak mungkin tidak. Jangankan kami orang awam yang mencoba ternak, dokter hewan saja ternaknya tetap banyak yang mati. Rata-rata itu satu sepuluh. Jadi kalau ada sepuluh anak satu mati rata-rata. Jadi kalau sampai ternak yang dimiliki lapan saat ada Yaakob kambing domba betinamu tidak pernah keguguran dan jantan kambing dombamu tidak pernah kumakan ini betul itu berkat Tuhan. Jemaat kami di Bondowaso yang punya toko saya tanya apakah karyawanmu suka nyuri semua jemaat berkata karyawan kami kadang nyuri ini kadang nyuri ini kadang nyuri ini kadang nyuri ini ya pernah waktu itu mau dipolisikan segala tapi bilang gini gak usah gak usah dipolisikan ya walaupun faktanya karyawanmu nyuri tetapi kamu sampai hari ini sampai semakin kaya makin kaya dan makin kaya jadi yang dicuri karyawanmu berarti cuma sekecil saja gak usah dipolisikan segala nanti jadi masalah karena memang rata-rata orang bekerja seperti ini beda dengan Yaakob pada waktu Yaakob bekerja kepada laban pamannya maka jantan kambing dombamu tidak pernah aku makan artinya dia tidak mencuri domba jantan untuk dijual tidak kapan hari itu saya dapat brosur di Prambanan itu ada kambing guling kami di Bali biasanya babi guling itu dia biasa tapi ini ada kambing guling saya sudah dapat brosurnya tinggal waktu dicari sana jadi nanti lama-lama saya juga akan bikin kambing guling daripada babi guling ya kambing guling ternyata Yaakob tidak pernah bikin kambing guling di tengah-tengah peternakannya sehingga tidak berkurang jantan-jantannya ini ya ternyata budaya dari dulu sampai sekarang jantan itu selalu lebih mahal daripada betina karena jantan akan dipakai untuk upacara-upacara ya tetapi sekali lagi yang betina tidak pernah gugur tidak pernah mati dalam kandungan yang jantan tidak pernah hilang berarti peternakannya laban aman kenapa aman karena ada Yaakob di dalam peternakannya Yaakob adalah membawa perjanjian dari Abraham Isaac dan Yaakob mungkin saudara-saudara merasa bahwa Yaakob itu kan penipu pak iya dia menipu menipu kepada orang yang memandang rendah hak keselungan jadi lebih baik hak keselungan jatuh ke anak yang memandang tinggi hak keselungan itu jauh lebih penting hanya caranya sedikit menipu kakaknya kadang-kadang masih kadang-kadang saya berpikir ini tidak semata-mata menipu tapi ini trik ini licik tapi cerdas lah gitu sebenarnya saya lebih cenderung Yaakob ini cerdas gimana caranya hak keselungan jatuh ke dia Saya ini sebenarnya anak kedua kami sembilan bersaudara laki semuanya Tetapi ibu saya adik-adik saya setiap rembukan apa saja selalu saya yang dimintai untuk ambil keputusan secara final di dalam keluarga saya juga pertama kali yang menjadi Kristen saya merasa sejak itulah saya menerima hak keselungan jadi adik saya mau menikah saya ikut memutuskan sebelum saya memutuskan tidak bisa diputuskan untuk sekolah ada adik-adik saya dan seterusnya hak keselungan itu ada yang ketiga apa yang terjadi pada waktu Laban bersatu dengan Yaakob Laban terlindungi dari perbuatan jahat pada waktu malam datanglah Allah dalam mimpi kepada Laban orang Aram itu serta berfirman kepadanya jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yaakob dengan segala dengan sepatah kata apapun ceritanya kan begini Yaakob ini dapat pernyataan Tuhan untuk pulang ke kampung halamannya tetapi pamit sama pamannya kira-kira gak diizinkan sekarang pergi tiga hari yang lalu tanpa pamannya ini tahu lalu disusul nah kalau sampai disusul dapat mungkin perang mulut mungkin bertengkar ya mungkin pasukan dari Yaakob dan pasukan dari Laban akan terjadi perang kita belum tahu segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi tapi malam itu Tuhan berkata jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yaakob dengan sepatah katapun jangankan melukai mengatai-ngatai dengan kata-kata yang tidak enak pun jangan sebab Yaakob adalah menantumu dan anak-anak wanita itu adalah putrimu dan anak laki-laki itu adalah cucumu jika malam itu Tuhan tidak menjumpai Laban maka Laban bisa melakukan hal-hal buruk bagi Yaakob Artinya apa Laban terlindungi dari segala perbuatan jahat sebab orang yang pernah menumpahkan darah itu pasti akan memiliki pertanggung jawaban sehebat-hebatnya Daud tetapi Tuhan tidak izinkan yang membangun baik Allah karena tangannya berlumuran dengan darah lalu anaknya Salomo yang melakukannya jadi karena kita dekat dengan Tuhan lah dekat dengan tuntun roh kudus lah rencana berbuat jahat sekalipun itu dihilangkan sama Tuhan diingatkan supaya jangan itu kita lakukan jadi penting sekali kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan hubungan yang peka dengan roh kudus supaya pada waktu kita mengambil keputusan keliru sekalipun kita bisa diingatkan saya yakin bahwa semua orang yang sekali waktu melakukan kejahatan sebelum dia melakukannya roh kudus sudah menegurnya tapi dia mengeraskan hati sampai akhirnya bertindak betulan seolah-olah Tuhan ada dimana waktu kita melakukan kejahatan seolah-olah jauh sebelum seseorang melakukan kejahatan Tuhan sudah hadir menegur memimpin seperti yang Tuhan lakukan kepada Laban ini jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yaakub dengan sepatah katapun jadi ibu bapak yang dikasih sobat istri perhatikan lagi bahwa saat Yaakub dan Laban bersatu harta miliknya bertambah-tambah saat Laban dan Yaakub bersatu petenakan Laban aman pada waktu Yaakub dan Laban bersatu maka perlindungan Tuhan ada pada pada Laban tapi mana kala mereka terpisah semuanya ini tidak akan terjadi lagi jadi pentingnya hari ini ambillah keputusan mulai hari ini mari kita bersungguh-sungguh dengan ala Abraham Isaac dan Yaakub yang kita kena dalam nama Yesus ibadah sungguh-sungguh pelayanan sungguh-sungguh mengerjakan apapun kerja di kantor sungguh-sungguh kerja di kampus sungguh-sungguh bikin tugas sungguh-sungguh bikin paper sungguh-sungguh semua kita kerjakan dengan sungguh-sungguh sebab hanya orang yang bersungguh-sungguh orang akan diberkati oleh Tuhan dengan segala kekuatannya pacarmu kalau mulai tidak sungguh-sungguh dalam segala hal mulai dipertimbangkan ini perlu dilanjut atau tidak hanya orang yang bersungguh-sungguh yang akan mendapatkan tempat di hati kita dan di hati Tuhan yang orang sembrono itu berbahaya negeri ini akan hancur kalau pemimpinnya sembrono gereja akan hancur kalau para pemimpinnya juga sembrono rumah tangga hancur kalau pemimpinnya juga sembrono jadi perlu cari orang yang bersungguh-sungguh amin jangan lupa bahwa Yaakob kenapa diberkati karena Yaakob membawa perjanjian Abraham Isaac dan Yaakob hari ini Tuhan juga memberimu perjanjian bahwa masa depanmu adalah masa depan penuh dengan harapan amin Tuhan berjanji akan menyertaimu sampai kapanpun bahkan kepada orang-orang yang lanjut usia Tuhan berjanji sampai masa putih rambutmu aku akan tetap menghidangmu kalau engkau mengalami sakit penyakit Tuhan berjanji bahwa akan mengampuni segala dosamu dan menyembuk segala penyakitmu jadi kita ini adalah anak perjanjian katakan amin dan janji Tuhan tidak pernah meleset selalu ditepati oke pemain musik tim musik kembali kita siapkan lagu janjimu seperti fajar pagi hari sebab Tuhan Allah kita Tuhan Allah Abraham Isaac dan Yaakub adalah Allah yang luar biasa dalam minggu ini saya sedang mengajar mata kuliah namanya mata kuliah Islamologi dan saya jelaskan kepada mahasiswa apa yang Al-Quran katakan tentang Allah Abraham Isaac Yaakub dan Isa dan pengikutnya inilah yang mau kita pelajari apa yang Al-Quran katakan Abraham Isaac Yaakub Isa dan pengikutnya jadi sebenarnya Allah ini jadi sentral dan seluruh perhatian kita semuanya haleluya 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 pagi hari Amin dia tidak pernah ingkar janji yang tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalir Amin Amin Tuhan dan ku tahu betapa dalam kasihmu ketika ku hadapi kehidupan ini jalan mana yang harus kupilih ku tahu ku tak mampu ku tahu ku tak sanggup hanya kau Tuhan tempat jawabanku aku tahu ku tak pernah sendiri sebab engkau wala yang menggedong ku tangan mu membelai ku cintamu memuaskan ku kau mengangkatku ke tempat yang tinggi janjimu seperti pacar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar cintamu seperti sungai yang mengalir terlambat di sesuatu yang tiada pernah terlambat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Berita potangan yang beri api Tuhan Allah kita Dia Allah yang sangat mengasihi kita Dia Allah yang sangat mengasihi kita Dia Allah yang tidak pernah lalai terhadap janji-janjinya Pada waktu dia berjanji memberkati Abraham Memberkati Isaac beserta keturunannya Yaakob dimanapun dia berada Dia tetap diberkati Bahkan Laban diberkati Tuhan Karena faktor Yaakob Harta Laban Bertambah banyak Pertanakan Laban aman Bahkan keinginan jahat Laban pun Bisa dipatahkan Karena ada Tuhan Allahnya Abraham, Isaac dan Yaakob Di tengah-tengah Arab ini Sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Sudara dan saya memiliki perjanjian yang sama Segala perjanjian Abraham, Isaac dan Yaakob Adalah juga perjanjian bagi kita Tanggung jawab yang sama Ada pada kita Karena itu mari bersungguh-sungguh lagi Jangan meninggalkan Allah Abraham, Isaac dan Yaakob ini Lebih sungguh di dalam segala hal Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi Siap memberikan kekuatannya Hanya kepada orang Yang bersungguh hati kepada dia Waktu kita bersatu hati dengan Tuhan Kau akan mengalami keajaiban-keajaiban Bersama dengan Tuhan Pada waktu Laban menjauhkan Yaakob Dan Tuhan Yaakobnya Laban akan hidup seperti normal Pada umumnya Sekinarah lawan-lawan Terima kasih Tuhan, terima kasih Sore ini kami mengucap syukur Karena anugerah Tuhan Yang begitu mengasihi kami Sehingga Tuhan Menebus Semua kami Dari dosa-dosa kami Kami terhisap ke dalam Perjanjian Abraham, Isaac dan Yaakob Di dalam Yesus Kristus Oleh karena itu Sebagaimana Tuhan memberkati Pertanakan segala usaha yang kerjakan oleh Laban Demikian juga Tuhan akan memberkati Segala usahamu, segala pekerjaanmu Segala profesimu Pasti diberkati oleh Tuhan Jangan menjauh dari Tuhan Jangan memisahkan jalur berkat ini Dalam hidupmu Engkau akan tetap diberkati Sejauh engkau mendekat terus kepada Tuhan Bersungguh-sungguh di dalam segala hal Tuhan akan memberkatimu Tidak ada pencurian di dalam peternakan Laban Demikian juga Tuhan akan bisa menjagai segala usaha pekerjaanmu Dijauhkan dari tangan-tangan yang selalu mencuri dan merampoknya Tuhan jauhkan itu semuanya Tuhan jauhkan Bahkan roh kudus akan selalu mendiami hati kita Menegur kita, mengingatkan kita Manakala kita berbuat dosa Mau berbuat dosa sekalipun Terima kasih Tuhan Terima kasih Habamu berhenti menyampaikan pesan ini Tetapi roh kudus tetap akan terengiang-ngiang Terus mengingatkan kami, memberkati kami Untuk kami tetap bersatu Dengan Tuhan Dengan orang percaya Dan kami tidak boleh menercerai Dengan Tuhan Dan orang-orang percaya lainnya Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami bersyukur dan kami berdoa Hanya di dalam nama Yesus Yang telah berdoa Supaya kami terus tetap menjadi satu Haleluya Terima kasih